Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu ya ini adalah produknya Fujitsu untuk serinya 6130 ya dan kita akan tes terlebih dahulu di bagian ADF dan ada juga di bagian flatbed kita akan tes nanti dua-duanya saat ini saya akan tes buat Linda ya kita dokumennya taruh dulu ini lebih dari 10 lembar saya rasa ya, nanti kita lihat aja untuk hasilnya nanti akan terlihat berapa lembar, saya taruh disini di tray input ya ini bisa ditarik ke atas jangan lupa paper guide ya dirapikan ya, jadi gak boleh ada space antara kiri kanannya kita taruh disitu kita masuk di aplikasinya, Skandal Pro ini dia, kita pilih dulu unit mana yang mau kita scan kita select scanner disini sudah terbaca di aplikasinya FI6230 ya kita select masuk di settingan scan setting dan disini saya tulis nantinya buat Linda ya Linda disini saya taruh di folder dokumen nantinya dengan formatnya PDF PDF ya untuk yang lain-lainnya saya gak ubah kita masuk di scanner setting ini untuk savingnya ya ini untuk savingnya dan ini untuk settingan di scanner-nya ya yang ini kok cuma segini tenang saja disini ada segitiga yang tanda panah bulat-balik switch to normal dialog kita klik tampilannya seperti ini untuk basic saya pakai color ya saat ini anda juga bisa pakai automatic color detection untuk paper boot side-nya saya pakai feeder boot side atau duplex resolusi saya pakai 150 aja ya hanya sekedar buat tes paper-nya saya pakai 4 benar-benar ujar jelas disini pakai kertas opat legal disini maksimal ya maksimal bisa legal atau polio duplex color ya ini yang 4 saya pakai kalau sudah klik ok eh sebentar takutnya ada yang ketinggalan untuk settingannya image image-nya saya pakai sub ya disini biar hasilnya bagus kita klik ok anda juga bisa scan scan disini atau disini atau disini ada tiga untuk starting scan-nya ya kita coba scan disini aja kita klik ok kita klik scan disini do you want overwrite the file ya disini nanti ada tampilan counternya paper jam oke kita lihat dulu untuk dokumennya takutnya ada yang kelipat atau gimana untuk ngatasi paper jam seperti ini kita buka bagian tutupnya sini ada tuat buka aja seperti itu tutup lagi tapikan dokumennya masukin lagi ini cara ngatasinya nanti ya kalau misalkan terjadi paper jam ya taruh lagi disitu kita masuk lagi di aplikasinya kita retry aja ini dia ada preview nya nanti disini oke sebentar dokumen pertama ada paper jam kita lanjutkan itu hal biasa ya kalau misalkan paper jam seperti itu tinggal di retry aja ini tampilan counternya ya ini tampilan counternya kita lihat untuk tarikannya seperti ini nanti jangan heran kalau misalkan oke retry lagi misalkan ada yang seperti ini dia akan suara berderit gitu itu bukan apa namanya rusak tapi memang licin di bagian feedernya oke disini nanti ada di yellow lagi seperti ini kalau mau misalkan mau lagi masukin dokumen ini ada 26 lembar untuk settingan dupleknya kita taruh lagi aja disini kalau misalkan mau nambah gitu ya kita klik yes nah jadi biar naik nah gitu ya untuk tarikannya seperti ini tampilan preview tampilan di tarikan unitnya buat Linda di 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 Sopi unitnya saya tes dulu oke sudah selesai kita kita ambil dokumennya dan nanti ada lagi dialognya nah seperti ini kita klik no aja karena kita sudah selesai maka dia akan shaping atas nama Linda ya disitu kita lihat dulu untuk hasilnya di dokumen dokumen Linda ini dia untuk hasilnya untuk hasilnya yang barusan kita scan saya geser ke tengah untuk hasilnya warnanya kalau mau dikecilin tinggal gini aja nah gini ya ini untuk hasilnya alhamdulillah bagus kalau mau gedein tinggal gini aja ya ini hasilnya bagus banget putih jelas ya disini untuk tulisannya juga terbaca jelas disini ini tulisan kecil-kecilnya ini juga sama ya oke kita kita akan tes dulu untuk platbednya kita kembali di aplikasinya ya kita ubah setting nya disini scan setting kita tinggal disini ubah aja klik yang tanda panah klik platbed alhamdulillah sorry kita klik oke disini kita masukin dokumennya disini ukuran kertasnya 4 ya kita tutup dibalik ya disini jangan lupa ada tanda panah disudut kiri bagian bawah dan disini udah pas ukurannya 4 kita tutup disini buat linda kita masuk lagi di aplikasinya kita scan aja disini nanti namanya jadi linda lagi ya untuk yang platbednya udah sebentar aja kalau mau lanjutin tambah lagi dokumen silahkan masukin loading dokumen kita klik yes kalau enggak klik no nah disini nanti ada lagi satu lagi linda ya bukan yang ini oh ya ini satu yang ini ya oke oke tulisannya bagus jelas ya enggak ngeblur yang tadi linda platbed ya ini ketuker berarti namanya ini yang banyak yang tadi itu di adf ya oh ini yang platbed yang linda tadi yang ini berarti oke 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 itu dia untuk hasil scan saya kirim hari ini dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter lengkap ya tinggal install pakai sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.